Selamat pagi, selamat hari minggu, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Bapak oleh karena kasih setiamu yang selalu Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih kami boleh bangun kembali dengan kekuatan, kesehatan dan berkat-berkat Tuhan. Saat ini kembali kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi setiap kami dan berikan kami pengertian untuk memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Markus pasal yang ke-15. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Injil Markus 15 ayat 21-25, tertulis demikian. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgotha, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam sembilan ketika ia disalibkan. Saudara dikasih Tuhan, hukuman disalib pada waktu itu merupakan sebuah hukuman terberat dan terhina yang dilakukan kepada seorang penjahat yang telah melakukan kejahatan besar. Hukuman inilah yang dialami oleh Tuhan Yesus. Bukan karena ia telah melakukan suatu kejahatan, tapi karena ia difitnah dan dituduhkan yang tidak benar. Hukuman yang ia terima tidaklah setimpal dengan perbuatannya. Kehidupannya yang suci tanpa dosa, harus mendapatkan hukuman kematian. Tuhan sendiri telah mempersiapkan dirinya, menjadi korban yang layak untuk menebus segala dosa kita. Tidak ada pengampunan tanpa curahan darah. Manusia yang berdosa harus ditebus oleh pribadi manusia yang suci tanpa dosa. Dan syarat itu dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Dalam ayat ini saudara kita membaca, ada seorang yang bernama Simon, orang Kirene yang dipaksa oleh para prajurit Romawi untuk memikul salib Yesus. Tidak diketahui dengan begitu jelas siapa sebenarnya Simon ini. Yang jelas dan pasti bukanlah Simon Petrus. Namun ada kemungkinan Simon dari Kirene ini merupakan orang yang dikenal di kalangan para murid dan orang-orang percaya pada waktu itu. Karena nama anak-anaknya disebutkan, yaitu Alexander dan Rufus. Dan nama Rufus disebutkan oleh Rasul Paulus dalam Roma 16 ayat 13. Yang mana kemungkinan ini adalah anak dari Simon orang Kirene tersebut. Kalau kita mengingat kembali peristiwa sebelum Kristus disalibkan, Simon Petrus dan murid-murid yang lain sempat berkata dalam Matius 26 ayat 35. Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Namun pada kenyataannya, saat Tuhan Yesus disidang dan dibawa ke Golgotha, tidak ada satu pun dari para muridnya yang menemaninya. Tidak ada yang memikul salibnya. Justru Simon orang Kirene lah yang memikul salibnya. Dan itu pun dilakukannya dengan terpaksa. Simon dari Kirene ini tentunya mempunyai perasaan yang campur aduk saat ia memikul salib Yesus. Ia ikut merasakan rasa malu, penolakan dan kehinaan karena Kristus. Di tengah-tengah pandangan mata banyak orang. Walaupun perasaannya itu hanya secara parsial. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak menuntut kita untuk memikul salibnya. Tapi Tuhan mau agar kita memikul salib kita masing-masing yang ia taruhkan dalam hidup kita. Dalam Lukas 9 ayat 23 tertulis, Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Mungkin kita seperti Petrus dan para murid yang lain sebelum mereka dipenuhi roh kudus dalam peristiwa Pentecostal yang hanya bisa berjanji tapi tidak menempati. Mereka merasa malu karena Kristus, tidak berani pikul salib. Tapi mari saat ini saudara, kita berubah oleh jamahan kuasa roh kudus dan firman Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang mau memikul salib setiap hari dan mengikut Tuhan Yesus. Apapun konsekuensi dari iman kita, kita mau tetap setia melangkah bersamanya. Mari kita berdoa saudara. Bapak kami yang di surga, Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firmanmu yang sudah kami dengar pada saat ini. Mengajar dan mengingatkan kami untuk mengiring engkau dengan setia memikul salib yang Tuhan taruhkan dalam hidupan kami. Kuatkan kami ya Tuhan, supaya kami tidak malu, tidak merasa gengsi, dan tidak merasa terhina dalam memikul salibmu. Tapi kami selalu kuat, teguh dalam iman kami, bersuka cita untuk mengiring engkau, dan selalu penuh dengan semangat, pengharapan, damai, sejahtera di dalam Tuhan. Engkau lah Tuhan yang telah menebus kami, dan membaharui hidup kami. Karena itu kami mau memberikan hidup kami bagimu ya Tuhan. Terima kasih kami bersyukur, pimpin kami di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami, pelayanan, dan semua yang kami lakukan. Biarlah semuanya itu memuliakan nama Tuhan. Berkati setiap kami dalam pergumulan, persoalan, rencana, cita-cita harapan kami. Biarlah Tuhan engkau yang turut campur tangan dalam setiap keadaan kami. Terima kasih Tuhan kami bersyukur, kami percaya kami terima kemenangan alami mujizat Tuhan dalam hidup kami. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, dan yang dalam masalah persoalan Tuhan berikan pertolongan. Terima kasih ya Tuhan kami bersyukur, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapak kami. Bapak kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amen. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapak Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Dalam persekutuan dan penghiburan roh kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Puji Tuhan, Sudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan roh kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.